ini subhanallah ya SMA 11 Padang rumah biasa nih pencapaian apa namanya tingkat keberhasilannya tinggi pesan kita kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya karena kita mau nggak mau kita harus buka sekolah tetap muka ini ya jadi pesan kemudikbud terkait dengan kalau semakin lama sekolah kita daring ini hasil dari penelitian UNESCO jadi ada namanya numerical skill kemampuan berhitung sama literatil skill kemampuan berbahasa kita ini sangat anjlok turunnya sangat anjlok sekali jadi kalau kita bahasa Pak Pak Luhut Panjaitani Menteri apa Menteri investasi dan Matiparitim tuh sebagian bodoh anak kita ini ya sehingga apa kita punya target ya Pemerintah Provinsi Mata Barat dan kemampuan tinggut punya target di tahun pelajaran besok ini seluruhnya tetap muka tapi ada tapi nya nih harus ada percepatan vaksinasi ya jadi kita imbau kepada seluruh warga SMA Negeri 11 Padang untuk mau untuk memvaksin diri ini Ananda udah vaksin ya sudah Alhamdulillah nih ya karena apa karena vaksinasi menjadi saran nih syarat-syarat yang penting untuk bisa kita persiapan tatap muka di tahun pelajaran besok ya nyaris kalau mau jujur nyaris dua tahun apa namanya pelajaran daring ini bisa dibilang nih apa namanya seperti enggak belajar lah anak-anak kita ya kan panjanglah belajarnya ya kan makanya ini upaya kita yang terakhir adalah kita percepat vaksinasi kemudian foto kesehatan tetap dijaga ya sehingga kita seperti sedia kalah mungkin Ananda sekalian berkat-dekat guru sekalian kalau lihat di kemarin di Piala Eropa ya itu udah bisa main sepak bola mereka kenapa karena mayoritas penduduknya udah vaksin ya sehingga main bola tuh udah nggak pakai masker penonton udah udah seperti biasa saja seperti hidup seperti tidak ada pandemi negara yang sudah sukses untuk tidak pakai masker itu selain dia baru jadi kalau kita lihat YouTube itu selain dia baru sudah nggak pakai masker udah lama dia nggak pakai masker karena penduduknya nggak banyak juga mereka sedikit nah Indonesia ini sekarang angka partisipasi vaksin baru 50 juta dari 250 juta jadi kita berjuang 200 juta lagi yang akan dipaksin makanya nanti program vaksinasi masif terutama di tingkat satu pendidikan ya anak usia 12 sampai 18 tahun 12 tahun itu berarti anak SMP ya SMP kelas berapa tuh kelas 1 tuh mungkin ya 12 anak umur 12 13 Oh ya kalau SMA mungkin umurnya 15 16 17 ya mungkin ya Nah jadi harus punya memang memang orang ini harus punya izin orang tua ya jadi kalau kalau ini vaksin saja waduh luar biasa nih jadi target kita kalau misalnya sampai di atas 100 juta saja peserta didik di vaksin kita pede untuk tetap buka pemerintah akan pede untuk tetap buka sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik di lost generation yang dikhawatirkan terjadi di satuan pendidikan kita kita kan nggak dilihat sekarang saja nih apa generasi yang hilang nih kelihatan nanti di 10-20 tahun yang akan datang ya kan generasi covid ini akan nampak nih nanti nih nggak sekarang nih ya kan jadi anak-anak SD ini ananda sekalian yang dirahmati Allah ya nyaris anak SD yang umur 7 tahun 8 tahun itu banyak nggak bisa baca itu ya kalau mau jujur ya 2 tahun mereka nggak sekolah itu dari anak PK udah daring PK dari ngapaan ya kan ya jadi emang mengerikan ini jadi angka kemampuan berbahasa dan kemampuan menghitung rata-rata anak di Indonesia itu sangat rendah sekali kalah dengan negara-negara yang sudah mulai tatap buka ya makanya ini kita sepercepat tatap buka ini agar generasi kita tetap menjadi generasi yang kita harapkan bisa punya dada saing nanti punya kompetensi punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan kawan-kawannya karena globalisasi ini kalau kita tidak siapkan anak di kita dengan baik kita akan tergilas nih ya nah itu mungkin ini saja mungkin kita sampaikan saya sudah cukup sian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk kehadirannya Pak Oke ya Boleh Halo para sopki sopki dirumah Today we had a really special guest for you all We name in Pak Suryanto dari Dines Pendidikan Kepedikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Selamat datang Pak Terima kasih untuk unjangannya tadi ya Pak Dan materi yang disampaikan di ruang guru tadi terima kasih Dan terima kasih juga untuk peresmian dari Bapak Kepala sendiri yang sudah meresmikan podcast kami saat ini Kalau begitu apalagi saya boleh bertanya ke Bapak beberapa hari Nah ini kan adalah kunjungan pertama Bapak ke sekolah kami ya Ya dua kali Oh udah dua kali Itu kayak Pak Kadis rame-rame Tiga kali ya Iya Pak Nah kalau dari misalnya dari waktu itu ke kunjungan berikutnya ke kunjungan sekarang Kesan Bapak terhadap lingkungan warga sekolah kami masih seperti ini Ini luar biasa nih pencapaiannya luar biasa Tadi saya apresiasi juga ya Artinya nih bukti bahwa kita bersama Kalau kita bersama ini kan gak ada sesuatu yang gak mungkin Iya kan Kita bersama, kita kompak Saya lihat nampak sekali itu Guru, satu apa, pesta didik Kemudian tetangga pendidik dan kependidikan Kompak bersama Sehingga memudahkan Kalau kita kompak Ide-ide kita bisa muncul Ini kan salah satu luar biasa ada podcast Di sekolah-sekolah yang Ini makanya kemarin ketika ditanya Apa-apa yang itu untuk Apa-apa yang itu untuk Apa-apa yang itu untuk Untuk germas ini kemana lagi SMA 11 Padang Nah langsung kembali-kembali Iya kan Selama ini kan nisanya Maaf ya bukannya ini ya SMA 11 itu kan biasanya SMA yang Maaf Bapak Nur Gusman Minta maaf nih Bapak kurang Kurang dilirik lah Kalau ada kegiatan-kegiatan Tolong mau ke SMA 1 ya Pak Yus ya SMA 1, SMA 10, SMA 3 Kan itu-itu aja Iya Jadi kemarin kita akan Saya ditelepon sama Desa Pendidikan Provinsi Energi Kesehatan Pemiru Sumber Dekatkan kita itu Kemana Pak Yanto SMA 11 Jadi ini salah satu negeri Yang kita inikan Kalau di sana Sebenarnya swasta Jadi yang negeri Yang kita inikan kesini Karena kita ingin Karena kita tahu Sekolah ini kan sekolah sehat Iya kan Pemenang nomor 1 Kota Padang ya Mudah-mudahan Karena saya tahu ini Pemenang nomor 1 Jadi ini saya inikan kesini Jadi reward lah Bagi Bapak Ibu Bagian Anda sekalian Artinya kan Wujud perhatian kita Juga Dinas Pendidikan Karena sekolah-sekolah MAP Ya ini Kesan-kesan ini Sekolah-sekolah yang terpinggirkan Kan kadang-kadang kurang dilihat Saya enggak begitu Ini sekarang sudah bagus ini Ini ke depan Ini jadi jalur utama Dan jalur ini kan Jalur pariwisata kan Iya Pak Jadi enggak terasa sekarang Melihat ya Kalau hari Minggu Sabtu Sabtu Minggu kan Iya Pak Luar biasa ini Iya kan Dari Pekanbaru Iya Pak Luar Gusman ya Dari Pekanbaru Dari mana-mana Itu disini Jadi jadi tujuan Jadi kalau dulu Iya Pak Yos ya SMA 11 ini hanya Jadi pelintasan saja Boleh jadi sekarang Nanti besok Dari tujuan wisata Karena Mandeh udah ada ya Ada Mandeh Ada pulau-pulau yang Di sekitar sini Kan parkirnya disini Orang-orang Itu peluang Peluang usaha Untuk Mengedepankan Daya saing Makanya Makanya nanti Bapak-Ibu Semua Mudah kan bahasa ini ya Berbahasa asing ya Iya Pak Jadi ada bahasa ini Kan bahasa asing ya Bahasa asing ya Karena Sumatera Barat kan termasuk Daerah yang Ramai dikunjungi oleh Wisatawan asing Dari tujuh kota Di Indonesia Salah satunya Padang Jadi dari Dari seluruh Indonesia itu Daerah yang Saya buka di Youtube ya Kalian suka lihat Youtube nih Walaupun lagi Jadi Salah satu Kota Dari tujuh kota Di Indonesia Yang Apa Yang banyak Dikunjungi oleh Wisatawan asing Itu kota Padang Iya Jadi nanti ada Jakarta Ada Bandung Ada Surabaya Ada Medan Padang Salah satunya Itu tuh Makassar Jadi dari tujuh kota itu Salah satunya kota Padang Berarti kan Dan ini daerah wisata ini Iya kan Banyak investasi Apa Wisata pantai terutama ya Nah ini peluang Peluang kita untuk bisa Membuka sektor Industri pariwisata Terutama Sektor pariwisata kan Sektor yang harus Harus ini Apa Harus Dikembangkan Ini Kalau Masalah Alam Sumber daya alam Kekayaan alam Pemandangan Wih Ini luar biasa nih Ini kalau dekat dengan Jakarta ini Ini mungkin Satu minggu Sekarang ini udah dibuktikan Orang dari Pekan Baru banyak Iya pak Kalau itu cuman ya Kalau hari Kira kan pernah kesini Hari apa itu Banyak seri-seri BM di sini BM, BH Jadi dari Bukit Sekarang udah banyak ini Kalau dulu kan orang Sampai Bukit Tinggi saja Iya gak? Dari Pekan Baru Sekarang enggak Sudah banyak Sudah banyak kesini Artinya peluang nih Bayangannya untuk Ini jauh nih bahasa asingnya nih Terus yang terakhir Terus yang terakhir Pesan kita Karena ini sekolah jurnasi Jurnasi ini kan Sekarang gak membedakan Gak ada lagi sekolah umulan Jadi Bapak Ibu Kalau dulu maaf ya SMA 11 Itu kan Aku sudah menanggung putih ya Anak-anak yang bagus-bagus Tidak sekolah di sini Baru sekolah di sana Sekarang mau gak mau deh Terkunci dengan jurnasi Ya Jadi peluang kita Untuk bisa meng-upgrading Serta didik kita nih Ini nih Bagus nih Kan anak-anak kelas 10 Sudah nampak tuh Kalau Bapak Ibu ngajar Saya ke sekolah-sekolah pinggiran Di Kota Padang juga Pak lain Pak Anak kelas 10 Wah belajarnya Matanya menyala Pak Katanya Oh yang lain matanya gak menyala Saya ulangnya kan Iya Pak Agak Penceng gitu Setanya SMA 12 SMA 13 SMA 16 SMA 9 Kan dulu kan Sekolah-sekolah yang Ini tuh Sekarang Alhamdulillah Apa namanya Ini kan Bibi-bibi itu kan Sekarang banyak Ada di situ Sama saya pikir ini juga Nah ini peluang nih Peluang nanti Pak Ini harusnya semua ya Tetap walaupun Bapak Kepala Sekolah Untuk Sekolah ini kan tetap Seberapa banyak Anak tuh diterima Di perubahan tinggi Ya jadi kita Drill dari awal Insya Allah Jadi itu tingkat Untuk tingkat provinsi Bapak menyarankan Untuk kita Untuk Untuk zonasi ini ya Pak Iya Biar bagus ya Itu iya Bukan provinsi Nasional Iya nasional Jadi nasional itu Kebijakan nasional itu Terkait dengan zonasi Jadi dengan zonasi ini Keuntungannya Tidak ada sekolah favorit Jadi anak-anak Yang terbaik pun Pintas sepuluh Dekat rumah kita Jadi menghindari Kemacetan Menghindari Risiko-risiko Kecelakaan Coba kalau Maaf ya Misalnya kalau dari Bungus ke SMA Satu Padang Berapa kilo Ada 20 kilo Pak Yosef 20 ya 20 kilo Berangkat jemberapa Iya kan Tapi Kalau deket sini kan Makanya kan sekarang Banyak sisanya Sini ya Iya Pak Seribu Seribu lebih Iya kan Seribu lebih Berarti kan udah Diminati sekolah ini Ini bukti Ya artinya Tinggal kita Kelola dengan baik Insya Allah Dinas BD kan Akan terus mendukung Lalu Pak Gimana dengan Kabar sekolah Offline Apakah kita Kesegara melaksanakannya Karena ada adik kita Kan sudah mulai Melaksanakannya Artinya gini Ini kan Padang itu Level 2 ya Level 2 udah boleh Buka Silahkan Tapi tetap Tetap Terbatas ya Artinya Kita akan berani Tetap buka full Kalau semua Dari vaksin nanti Jadi itu Pemerintah Mereka udah mencerancar Sekarang baru 50 juta Yang vaksin Seluruh Indonesia Baru 50 juta Dari 250 juta Penduduk Jadi ada 200 juta Yang masih belum Dipaksin Dan ini Nggak main-main ini Berisiko tinggi Iya kan Makanya kita Push benar Kepada peserta didik Kalau Guru Alhamdulillah Nyaris 80-80% Sudah vaksin ya Bapak Ibu ya Kecuali maaf Apa namanya Yang punya Riwayat penyakit ini Penyakit Apa namanya Penyerta istilahnya Komorbi itu penyakit penyerta Seperti Darat tinggi Lantas apa Penyakit Diabetes mellitus Iya kan Tapi untuk siswa Ini yang masih kita ingat Siswa di Sumatera Barat Masih sekitar 50% Kurang dari 50% Makanya kita genjot nih Masif ya Di sini sudah Pak Semua ya Hah Sudah Iya Alhamdulillah Makanya terus ya Artinya Dan itu kita ingin bawa Adik-adiknya juga ikut Kakaknya ikut Orang-orangnya ikut Silahkan Jadi walaupun Biar vaksin itu di sekolah Tapi kita undang pada Seluruh Masyarakat Untuk tidak ikut vaksin Ya Terima kasih ya Pak Cuman itu Udah Ngerjakan Ini disana aja Nggak ada kayak gini Oke ya Selamat ya Like Bapak Suryanto say Before for our podcast In two minutes ago We talk about What have we to do In this vaccinated For our own generation So we can lose Like you already know Be a fang Be vaccinated Is one of this Inspiratory century Or our school Terima kasih telah menonton